Salam Cirikas Kodi Antraksi Pasola pernah ditiadakan Pemerintah Kabupaten Sumpah Barat Dayanu Setenggara Timur melalui Dinas Pariwisata akhirnya mengeluarkan maklumat melalui berita acara kesepakatan Pasola tahun 2021 sebagai acuan dalam penyelenggaran atraksi Pasola di Kodi dan Kodi Bangedo. Tiga kesepakatan diambil dan disetujui oleh para ratunale kepolisian dan pemerintah Dinas Pariwisata, Ketua Penanggulangan COVID-19 dan Camet intinya antraksi Pasola tetap dilaksanakan namun dengan waktu terbatas tanpa penonton, penjual serta mematuhi aturan darurat COVID-19. Pengendalian di lapangan oleh aparat keamanan sangat menentukan ketegasan dibutuhkan ada peraturan tegas aparat. Semoga orang Kodi bisa dikendalikan Mestinya antraksi Pasola bisa dibatalkan sama sekali oleh pemerintah dan aparat keamanan Kesepakatan yang diambil ini sudah jalan tengah meskipun masih penuh risiko Dalam sejarahnya antraksi Pasola pernah beberapa kali tidak dipentaskan di Kodi antara lain ketika Perang Kodi pada tahun 1911 sampai dengan tahun 1913 ketika Jepang masuk pada tahun 1943 sampai dengan tahun 1945 serta ketika beberapa kali Kampung Tohik dibakar terakhir dibakar tahun 1958 juga ketika Kampung Ranggebaki dibakar pada tahun 1965 dalam gejolak perpolitikan di Indonesia Pelaku dan intensi pembakaran berupa-rupa ada yang dilakukan oleh pedagang dari Jawa tetapi kebanyakan karena berebut pengaruh maka pernah pula suatu ketika Rato Nale di Tohik di jabat seorang perempuan yakni Birikoni Birikoni kelak digantikan keponakannya yaitu Raholo oleh karena kebakaran hebat itu barang-barang suci dari Tohik yang menjadi simbol Umanale pernah diungsikan ke Bukobani yang juga punya Rato Nale sendiri terima kasih Terima kasih.